Kenapa Aliando dan Prilly jarang unggah foto berdua? Kenapa Aliando dan Prilly jarang unggah foto berdua? Aliando, Syarif dan Prilly Latukosina jarang mengunggah foto berdua. Dua artis yang sebelumnya pernah dikabarkan pacaran ini ternyata punya alasan khusus. Prilly maupun Aliando ternyata sudah lelah dengan reaksi para netizen yang terkadang terlalu berlebihan. Kita tuh punya pemikiran yang sama. Kita tuh sudah capek. Kalau kita nge-post foto heboh. Kita ngapain heboh. Jadi mendingan kita enggak usah, terang Prilly. Aliando maupun Prilly sebenarnya berharap bisa membagikan persahabatan mereka di Instagram. Tapi netizenlah yang membuat keduanya berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut. Bukannya aku enggak mau, Ali enggak mau. Karena kita tuh sudah capek. Orang si Ali saja kalau mau pos foto pikir-pikir banget, pos enggak ya. Pos enggak ya, kata Prilly. Tapi mereka-mereka lah yang bikin kita enggak mau nge-post foto, sambungnya. Bintang sinetron ganteng-ganteng serigala itu juga mengungkap alasan mengapa lebih berani umbar foto mesra bersama dengan Maxime Boutir ketimbang Aliando. Pasalnya, ia menilai Maxime lebih cuek dengan pendapat-pendapat miring netizen. Tentu itu berbeda jauh dengan Aliando yang selalu khawatir soal tanggapan warganet. Oleh karena itu, Prilly pun akan merasa demikian juga ketika hendak mengunggah potret bersama pria berdarah Arab itu. Kalau Maxime kan orangnya cuek jadi enggak apa-apa. Kalau Ali dia selalu mikirin tanggapan orang, nah aku juga jadi keikutan. Jadi kalau sama Ali, aku ikut mikirin kata orang kalau sama Maxime aku ikutan cuek, imbunya. Sesaat setelah videonya tersebar, Prilly mengunggah penjelasannya di Instagram story di laman pribadinya untuk menenangkan para penggemar. Satai Guis. This is nothing. Wukwuk tulisnya sesaat setelah video obrolannya soal Aliando tersebar di dunia maya.